Intro Baru kali ini, Australia panggil pemain timnas Indonesia U16 Lahirnya maestro muda masa depan timnas Indonesia Mulai sadar, media Vietnam kapok remehkan program naturalisasi Siasa Jitu Arik Thohir tatap kualifikasi Piala Dunia 2026 Jadi, simak terus berita timnas PES selengkapnya Baru kali ini, Australia panggil pemain timnas Indonesia U16 Kabar mengembarkan terjadi di timnas Indonesia U16 Dimana baik diaspora Mati Baikar dibajak Australia Untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 Mati Baikar tercatat sebagai pemain timnas Indonesia U16 Di Piala AFF U16 2024 yang tampil brilian sebagai fullback kiri Ya, Baikar mencetak satu asis saat timnas Indonesia U16 Kalah 3-5 dari Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024 Ternyata, setelah tampil impresif bersama timnas Indonesia U16 Mati Baikar masuk pantauan pelatih timnas Australia U17 seberat maluni Bahkan, namanya masuk dalam daftar 24 pemain Yang dipanggil untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025 Tentu keputusan ini cukup mengejutkan Mengingat Mati Baikar merupakan pemain keturunan Indonesia Australia Yang memiliki prestasi gemilang Dan merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Asia Tenggara Setelah mengetahui sang baik Tenggah Dipanggil timnas Australia U17 Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto Langsung gerak cepat untuk bertemu dengan keluarga Mati Baikar Saya baru akan melakukan meeting dengan Baikar dan keluarganya siang ini Dan ditunggu update-nya ya Kata Nova Arianto Keberadaan Baikar sebagai pemain yang juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan Mencuri aset berharga bagi timnas Indonesia U16 Talenta ini sangat dibutuhkan mengingat timnas Tenggara Nova Arianto Tenggah dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 Yang akan berlangsung pada Oktober mendatang Keikusertaan Baikar dalam tim ini dianggap vital Untuk memperkuat peluang Indonesia dalam kompetisi tersebut Dengan fakta Australia memanggil Baikar ke skuad U17 mereka Terdapat peluang bahwa Mati Baikar akan menghadapi rekan rekannya sendiri Di timnas Indonesia pada Oktober nanti Kabar ini tentu menjadikan was-was bagi kita semua Bagaimana dengan Mati Baikar? Apakah ia memilih bertahan di Indonesia atau memperkuat Australia? Lahirnya maestro muda masa depan timnas Indonesia Keberhasilan timnas Indonesia U19 membawa trofi juara AFF U19 Berbuah manis dengan lahirnya bintang masa depan Ya, nama Muhammad Kaviaturizki layak diberi julukan maestro keberhasilan timnas Indonesia Di dua edisi final Piala AFF Yakni AFF U16 2022 dan Piala AFF U19 2024 Kaviaturizki merupakan andalan dua pelatih berbeda di Piala AFF U16 dan U19 Di landang Dewa United itu benar-benar menjadi tumpuan timnas Indonesia Aswan Bimasakti dan juga Indra Shafri Ketika di level U16, Kaviatur bahkan menjadi pahlawan kemenangan timnas U16 di final Piala AFF U16 2022 Dengan mencetak gol kemenangan atas Vietnam pada menit ke-45 plus 2 Julukan maestro layak disematkan usai Kaviatur kembali mengantarkan Indonesia juara di level U19 Kaviaturizki pencatat asis dari skema gol tunggal James Raven kegawang Thailand di final ASEAN Cup U19 2024 lalu Total 4 asis dan 1 gol disumbangkan Kaviaturizki untuk Garuda Nusantara Dua gelar juara telah diraih oleh pemain pemilik nomad bunggung 10 tersebut Meski menjadi pahlawan final tetapi Kaviatur tak mendapatkan gelar pemain terbaik Di Piala AFF U16 2022 penghargaan itu diraih oleh Iqbal Guijangge Sedangkan ASEAN Cup U19 2024 diraih oleh Don Mitri Pamungkas Apasnya lagi Kaviatur harus tumbang pada laga terakhir lawan Thailand Dan membuatnya mengikuti perayaan juara dengan menggunakan kursi roda Hingga kini belum diketahui kondisi terbaru cedera Kaviatur pasca laga final Ia diharapkan sudah bisa kembali merumput sebelum kualifikasi Piala ASEAN U20 2025 Sebab skuad Garuda Nusantara dijadwalkan menghadapi Yamana Timur Leste dan Maladewa pada September mendatang Mulai sadar, media Vietnam kapok remehkan program naturalisasi Bak telan luda sendiri, dulu sempat remehkan program PSSI Kini media Vietnam Soha malah menyarankan negara ASEAN turut belajar mengikuti cara Timnas Indonesia Dalam menaturalisasi pemain keturunan Ya, diketahui PSSI memang kencang melakukan naturalisasi pemain dalam beberapa tahun terakhir Hal ini tak hanya untuk Timnas Indonesia Senior, di level usia muda juga menerapkan hal serupa Oleh sebab itu, banyak pemain naturalisasi yang memiliki usia di bawah 23 tahun, salah satunya adalah James Raven Pemain berposisi sebagai striker itu baru saja mengantarkan Timnas Indonesia U19 meraih juara ASEAN Cup U19 2024 Di mana pada ajang tersebut, James Raven tampil apik dan mengemas 4 gol Prestasi James Raven ini sekaligus membuat Soha menilai bahwa naturalisasi yang dilakukan oleh Timnas Indonesia telah berhasil Sementara itu, program naturalisasi di Timnas Indonesia sebelumnya sempat mendapatkan ejakan dari pemain Timnas Vietnam, Dodo Imang Dodo Imang menyediri Indonesia dengan menyebutnya sebagai Timnas Belanda karena memiliki banyak pemain naturalisasi Soha sendiri kini berharap bahwa tak ada lagi yang mengajak program naturalisasi dari Timnas Indonesia Bahkan Soha menyarankan negara asal ASEAN lainnya bisa meniru langkah tersebut Saran dari saat juga ditunjukkan kepada negaranya yakni Vietnam Ya, menilik dari statement ini, Timnas Indonesia memang telah diakui memiliki masa depan cerah dengan perkembangan yang ada saat ini Siasat Jitu Arik Thohir tatap kualifikasi Piala Dunia 2026 Ketua Umum Pak Asasi Arik Thohir angkat bicara soal persiapan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Timnas Indonesia U19 berpesta juara ASEAN Cup U19 2024 Pak Asasi tengah disibukan dengan persiapan Tim Senior untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina Timnas Indonesia bakal memulai ronde ketiga pada bulan September mendatang Nantinya, squad Garuda bakal bertanding ke Arab Saudi dan jadi tuan rumah saat menghadapi Australia Kedua pertandingan tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 September Arik Thohir selaku ketung PSSI mengaku siap untuk menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Dan berharap tidak ada pemain yang cedera di squad Timnas Indonesia Timnas Indonesia sendiri diharapkan bisa mencuri dua poin saat menghadapi Australia dan Arab Saudi nantinya Apalagi squad Garuda setelah itu akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina Di lagat tandang yang dinilai bakal lebih berat lagi Di lain sisi, Arik Thohir juga angkat bicara soal status Martin Piala saat ini Orang nomor satu PSSI tersebut masih menanti proses hukum baik dari FIFA maupun di Pengadilan Arbitres Olahraga atau CAS Dia meminta masyarakat Indonesia untuk bersabar terhadap proses yang harus dilalui Martin Pais Terima kasih telah menonton!